musik berbarnet kalau dulu kayaknya dia Mimah juga sering di luar kalau sekarang ya main di rumah ya seneng sih punya anak muda seru anak bayi juga kan kita jadi ya seru lah banyak banyak apa ya udah mulai banyak persamaan sih yang aku kita karena mungkin aku juga waktu itu nikahnya muda ya jadi lagu-lagu tuh lagunya Mimah tuh masih mulai tahu lagu-lagu juga dia tahu terus suka kasih referensi film terbaru wah rancor lah apa segala macam mungkin karena yang masih deket lah dunianya jadi seru Mimah mempunyai orang tua kayak okem kayak gini tereman kayak gini kayak santai punya orang tua seneng sih karena dia harus takut di depan mereka kayak terus seneng karena banyak banget temen-temen yang suka cerita ini Yoko Boka Mula seru banget sih kayak masih bisa diajak cerita masih bisa diajak temenan ya quiet privilege dan apa ya kayak kelebihan yang aku punya berbeda dari temen-temen aku yang lain jadi ya bersyukur banget mereka masih bisa diajak ngobrol bisa dijadiin temen cerita bisa dijadiin temen jahat iya sih jadi asyik galak gak sih? di rumah gimana? kalau yandanya sih lumayan ya mereka sama aja sebenernya aku masih ngeliat ya of course masih ngeliat sebagai orang tua tapi yang kelebihannya itu masih bisa diajak pencandaan terus ya asyik aja gitu aku tuh suka misalkan lagi ngomong-ngomong aku tuh selalu keutaman sampai gitu tiba-tiba ngobrol-ngobrol gosip-gosip lah dah apa-apa aja temen-temen sendiri sih nah kan situasi itu dibikin nyaman sih memang di rumah kita sama anak-anak gitu kan semaksimal mungkin aku sama Mona suka bikin kondisi itu menjadi asyik sama anak-anak gitu pertama udah punya anak remaja gini ya kita kan pernah remaja juga ya kita tau banget remaja tuh kalau terlalu dikeraksin tuh kabur jadinya kita bikin suasanya enak kita bikinkan kita bisa jadi temenin dia jadi dia walaupun orang kita bikin nyaman aja pasti namanya remaja kan senang keluar ya senang pergi keluar senang pergi ke temen-temennya gitu jadi ya kita bikin lah suasana rumah tuh mungkin lebih nyaman sama mas Indra sendiri agak shocking culture ketika sudah remaja gitu kan pergaulan segala macem karena kan generasinya beda sekarang ganti-ganti warna rambut mulu gitu bapaknya maaf cuma buat anak remaja sekarang ternyata ganti warna rambut biasa banget kalo kita dulu mah lebih ekspresif lah bener ya memang sih itu jadi PR orang tuanya juga gitu karena memang mau gak mau harus adaptasi karena ya itu tadi jadi susah sih kalo kita minta menuntut apalagi menuntut anak untuk mengerti orang tua gak bisa tapi ya orang tua yang harus ngerti anaknya karena kan orang tua pernah jadi anak-anak anak-anak ini belum pernah jadi orang tua gitu loh jadi ya paling gak lebih diskas ya tapi kita berusaha menyesuaikan diri yang penting ya itu tadi kita sering diskas kita sering terbuka sering kita ngasih masukkan ke MIMA dari segi ya segi hal-hal yang positif gitu perlakuan yang sama tetap perlakuan yang sama mirip-mirip lah ya tapi kan karakter mereka beda-beda kadang kebutuhan mereka yang beda sama usianya juga beda-beda jadi kebutuhannya mereka yang beda ya kalo perlakuannya sih dari usia ke usia sih mirip-mirip simulasinya segala macam perhatiannya sih sebenernya mirip-mirip cuma kita sesuaiin lah sama karakter masing-masing namanya tadi sempat ngobrol sama Kobensu yang lalu juga anaknya mulai pacar katanya yang lebih galon tuh Mas Yusindra katanya sebenernya kan diantara temen-temenku juga aku yang punya anak lebih dulu jadi selalu mereka yang tanya ke aku eh gimana sih kalo udah remaja gimana sih gitu karena biasanya aku mengalami duluan gitu mungkin emang banyak banget sih temen-temen yang nanya karena aku udah ngelewatin masa-masa kayak yang terberat sih menurut aku SMP ya perpindahan antara dia masih anak-anak ke remaja remaja juga belum matang-matang banget itu tuh agak lumayan galau tuh bapaknya yang paling galau ayahnya galau sih wajar ya karena memang ya apa ya pernah remaja juga gitu kan apalagi Mona waktu itu dari usia 17 udah pacaran gitu kan sama aku gitu kan kayaknya mau nikah muda terus dibawa pergi sama suami tuh ya kepikiran juga gitu kamu gak nikah muda enggak ya jadi ya ada lah kekhawatiran itu tapi ya mudah-mudahan sih aku sih berpikir sama anak yang terbaik buat Mima buat anaknya kalau Mima lebih terbuka kepada siapa? yang pasti sama dua-duanya terbuka kita sering banget ngobrolin mengenai perasaannya Mima bahkan perasaannya Yandanya bundanya tuh sering kita ngobrolin cuman ya itu biasa kalau wanita ke wanita lah gitu ke bundanya tuh lebih sering ngobrol nanti baru bundanya ngajak ngobrol sama aku kita kalau memang ada yang perlu kita bantu ya kita bantu tapi mas kalau ayah kan kita bantu